Halo teman-teman kecomania, Assalamualaikum Wr Wb Pada video kali ini saya akan berbagi tentang perawatan burung bertipe dingin tapi dia memiliki emosi yang tinggi Untuk burung ini biasanya kan burung tipikal emosi tinggi itu cenderung ke burung bertipe panas Tapi ini sebaliknya, burung bertipe dingin tapi mempunyai emosi yang sangat tinggi Ini burungnya Karena diperawat sebelumnya mengira kacer ini bertipe kalpanas Jadi perawat sebelumnya ini merawatnya dengan metode kacer bertipe panas Seperti minim jemur, terus mandi setelah jemur, atau mandi sore, atau mandi malam Dengan metode itu malah membuat burung ini kehilangan power dan tenaganya Sama birahinya juga hilang, jadi kalau di track itu cuma narung sebentar Terus sisanya dia cuma palasan seperti kehilangan tenaga Nah langsung saja kita mulai langkah-langkahnya untuk perawatan burung ini Untuk langkah awal perawatan kacer ini kita memulai dengan pengembunan Jadi saya mengeluarkan kacer ini itu sekitar setengah enam Terus kita semprot menggunakan sprayer dengan air yang seperti embun Itu hanya sedikit saja biar kacer ini terasa segar Setelah itu saya beri jangkrik lima ekor Dan setelah itu saya angin-anginkan yang nantinya biasanya itu terkena binar matahari Setelah kisaran jam 7 pagi sampai jam 8 pagi itu burung kita mandikan Setelah itu lanjut jemur sampai jam 11 siang Jam 11 kita kerodong burunya Nanti sampai sore kita beri makan jangkrik lima ekor lagi Nah untuk hari kedua kita bisa lakukan pengumbaran Kita lakukan pengumbaran dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang dengan porsi jangkrik Sebelum umbar kita kasih 10 dan setelah umbar kita kasih 10 lagi Hari ketiga kita bisa mengkrodong total burung itu untuk mengistirahatkan Untuk malam sebelum lomba kita bisa berikan keroto Setelah itu pagi harinya kita mandikan burung Kita berikan 10 ekor jangkrik lagi Setelah itu kita kerodong burungnya Belum berangkat ke perlombaan kita berikan 1 cepuk penuh ulet hongkong untuk menaikkan suhu badannya Kita berikan perawatan konsisten seperti yang saya katakan tadi Beberapa minggu Kita pantau lagi Dan kita analisa lagi nanti perkembangannya bagaimana Apakah Memang burungnya membaik atau malah tambah memburuk Sekian tips dari saya Kurang lebihnya kita bisa diskusikan lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Juga nyalakan lonceng notifikasi Untuk selalu mendukung channel saya Dan tetap berkreativitas Jangan lupa like, subscribe, dan komen